Di suatu pagi, ketika semua masih terkidur telap, ketika embun-embun masih belum terjatuh dari daun, ketika dimana air masih terasa sangat tinggi, ketika tak ada satupun mata yang terbuka. Di situ dia, ketika saya hadir, menyiapkan segala sesuatunya untuk membuat suatu program macam orang. Baik, saya dari tadi sama sekali tidak mengerti apa yang saya bicarakan. Bicara, ucupers juga demikian. Tapi yang penting, bagaimana kita bisa menelaak apa yang telah terjadi, dan juga kita bisa berpikir apa yang akan terjadi. Tapi sebelum itu, saya terangkan dulu. Saya mengerjain seorang wanita, saya ngefans banget sama wanita ini. Saya mengikuti dia pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Dia mandi, dia tidur, dia kerja, dia... Semua kegiatannya dia saya pantau. Karena saya adalah secret expert. Tapi bukan saya, tapi temen saya. Mau lihat bentukannya kayak gimana? Saya panggil ya. Maaf, ini mukanya gimana? Maaf. Oh, iya. Visualisasi dari suara gue ini gak enak banget ya. Bong, tugas lo untuk membuat korban kita ini semakin panik. Gue akan melepon sebagai seorang secret expert mayat. Habis itu lo datangin nanti. Bawa bunga. Oke, bawa? Tos. Ya, sudah sukses. Kita tos sama-sama. Kalau sudah suka sama orang, emang susah buat bohongin diri sendiri. Tapi kalau orang yang kita cintai sudah punya pasangan, bagaimana ya? Nah, seperti pepatah bilang, selama janur kuning belum melengkung, hajar aja. Iya gak, Ucupars? Seperti korban saya kali ini nih. Kali ini ceritanya saya akan menjadi secret admirernya. Atau orang yang saya kagumi secara diam-diam. Dan saya akan dibantu oleh agent saya yang paling ganteng dan aduhai. Dimana gak ganteng. Mugenya aja matik. Blast tanpa gigi, coy. Kira-kira si korban mau menanggepin gak ya kalau ada orang yang mengaguminya. Dan menyatakan cintanya tanpa dia kenal. Udahlah, langsung aja tembak dan terima dong. It's a little bit better than disturbing my slumber. If you keep looking at the night. Ya, halo. Halo. Iya. Sore. Sore. Farin. Iya. Lagi dimana? Ini jangan, siapa? Sebenernya sih aku gak perlu nanya kamu dimana, aku udah tahu kamu dimana. Karena apa? Karena aku juga selalu tahu kamu lagi dimana, lagi ngapain, sama siapa. Ini siapa? Aku Dimas. Ya, kamu gak tahu lah gak tahu soal aku mungkin. Cuma aku tahu banyak soal kamu. Kamu masih di accounting? Masih. Rumah kamu masih di pamulang? Masih. Boleh ngobrol-ngobrol gak sih? Boleh. Ini Dimas siapa dulu ya? Dimas Andrian. Dimas Andrian siapa ya? Ya, ini pokoknya aku mau ngobrol sama kamu. Ini menyangkut masa depan kamu yang kayaknya harus kamu perbaiki deh. Sorry, aku gak bilang masa depan kamu. Masa depan kita kok kesannya egois banget deh kalau kamu doang. Kamu pernah punya mantan kan yang namanya Arman? Ah, ini Pak Novan? Enggak, bukan. Ini Dimas siapa? Kenalnya dari mana? Aku Dimas Andrian. Ya, kenalnya dari telepon kita. Aku baru kenalan sama kamu tadi. Oh, ini Riko. Laku aja. Riko. Iya. Suaranya Riko. Gini deh. Kamu dengerin aku dulu bisa gak? Bisa. Oke. Ya. Ya udah. Aku ngomong gini karena jujur aku orang yang gak mau ngeliat kamu sakit hati lagi, ngeliat kamu sedih lagi, dan ngeliat kamu kecewa lagi. Iya. Aku secret admire kamu. Aku sekret admire kamu. Kau taunya cuma Arman aja. Mantan gue banyak. Ya aku tau lah mantan-mantan kamu yang menyakitin kamu. Siapa aja? Masa aku harus sebutin satu-satu? Yang terakhir aja deh, Arman aja deh, yang kayaknya membekas banget sama kamu. Hidup kamu sangat-sangat berarti buat aku. Oh, cek banget. Sekarang kamu lagi sama Yosef kan? Ini siapa sih sebenarnya? Tuh. Kok kamu gitu sih? Katanya aku harus sebutin satu-satu biar kamu percaya sama aku. Iya, harus. Tuh. Gak usah lah, itu kan masa lalu. Ya, gak apa-apa. Buat aku kita berdua masa lalu. Kan yang akan kita jalanin masa depan kita bersama. Aku udah tau kamu sejak lama. Mungkin kamu gak sadar sama keberadaan aku di sekitaran hidup kamu selama ini. Tapi buat aku, hidup kamu sangat berhati banget buat aku. Oke, thank you. Aku gak akan pernah rela lagi ada orang yang ngebiarin kamu sedih. Membiarkan tetesan air mata jatuh lagi di pipimu. Kamu dengar aku? Kamu dengar aku? Iya, dengar. Gak seberang lagi tuh kayak sinetron. Kalau kamu gak boleh kasih kesempatan ke aku, aku bakal nunjukin semua keseriusan aku dan cita aku sama kamu. Iya, oke. Kalau seandainya kamu mau menerima aku, sumpah aku gak akan pernah menyenyiakan semuanya. Iya, oke. Dan aku bakal ngebahagiain kamu selamanya. Aku telepon cuma mau bilang, aku mau ngutarain niat aku. Aku sayang sama kamu. Dan aku mau bilang, untuk aku punya rencana buat nikahin kamu bulan depan. Makasih lo. Apa, siapa? Gak apa, eh? Loh, bencangin lo. Loh, jen*** lo. Aku selalu berdoa setiap tanggal 17 Februari malamnya. Ketika masuk ke tanggal 18 Februari. Ketika kamu berulang tahun, aku selalu berdoa, ngedoain kamu. Biar kamu dapat kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Bersama aku tentunya. Apa, Pak? Wah, lu jangan... Yaudah. Kamu pengen tau aku siapa, aku samperin kesana ya. Iya, oke. Kamu tungguin aku ya. Iya. Daaah. Daaah. Tadi secara verbal udah gue utarakan semua. Dia minta ketemuan. Oke, kita ketemuan. Langsung aja, Pak. Ini apa? Gue gak liat, gue gak liat. Apa? Ya... Saya gak liat, Pak. Aku gak liat. Saat ini sedang berlangsung yang tadi orangnya suara yang saya ambil itu. Di belakang kita wanita berbaju orange itu sedang berbicara dengan ompong. Bagaimana kira-kira kondisinya? Saya juga gak tau kondisi di sana bagaimana. Sesaat lagi kita akan minta ompong untuk cabut. Ompong cabut, baru kita telepon lagi. Gue yang ngondel. Ini gue beli beneran. Beli. Nanti, satu saat gue akan keren surprise yang lebih dari... Berarti emang gak ada kameranya, Cok. Gak ada. Gue gak tau. Lo pegang deh ini, Bu. Ini jangan deket gue. Eh, gak asal. Gitu. Pegang dong, kita ada ruang. Ya, Dinn. Lo gitu sih, kalau udah disamperin begitu sekarang. Enggak, Dinn. Gak bisa, Dinn. Gak bisa gimana? Harus bisa. Farin, aku sayang banget sama kamu. Ya Allah, maaf sih gue. Jangankan nomor. Nama kamu, Nama tua, alamat, segala macam. Aku tau. Farin. Ini gimana sih dateng? Hah? Ini sampingnya apa? Loh, ini bukan Farin. Farinnya Gloria. Loh, Farin. Farin? Farin? Tapi namanya bukan Farin Rinda Gloria. Kalau orang, kalau gitu sayang. Yaudah, ntar dijodohin aja di program saya. Program saya ada program menjodohin-jodohin orang. Namanya Trans7 tuh. Namanya, Ups. Salam! Ups. Salam! Salam!